Ribuan pemudik sepeda motor kembali memadati pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten sejak dini hari tadi. Waktu tunggu penumpang untuk menaiki kapal berkisar hingga setengah jam. Beginilah kondisi pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten, Senin pagi. Antrean ribuan pemudik sepeda motor mengular di kantong-kantong parkir yang disediakan pihak pelabuhan. Para pemudik ini berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan hendak menyeberang ke Pulau Sumatera dengan menaiki kapal. Kapal feri di pelabuhan Ciwandan ini memiliki dua lantai yang mampu menampung lebih dari seribu sepeda motor beserta ribuan penumpang. Dari mana tadi kan? Dari seara. Ini baru pertama kali Pak, udah sering naik kapal kayak gini? Sering. Nah, kalau di atas itu bisa digambarkan seperti apa tuh di atas? Di atas. Katanya di atas itu ada lagi tempat. Apa, sama nggak kayak di Merak gitu? Sama sih. Isinya? Iya. Apa namanya, fasilitasnya sama? Apa? Fasilitasnya untuk penumpang sama? Sama, sama. Oh gitu. Ada pinjata, ada restoran, segala macam. Rata-rata waktu tunggu penumpang untuk menaiki kapal berkisar hingga setengah jam. Tak sedikit pemudik yang kelelahan hingga jatuh pingsan. Pihak pelabuhan juga menyemprotkan air ke para pemudik menggunakan mobil pemadam kebakaran agar pemudik merasa sejuk di bawah terik matahari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, AI News melaporkan.